Intro Selamat siang, kembali lagi dengan saya, Berbeda Reni Wijayatip dari Polda Kasselin News TV. Kali ini saya akan menyampaikan berita-berita terkini dari Polda Kalimantan Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan membongkar industri rumahan yang dapat memproduksi sabu-sabu sebanyak 200 gram per hari Dengan semua peralatan dan bahan baku yang digunakan, pelaku berinisial NS 30 tahun mengaku bisa memproduksi 200 gram per hari. Kata Direktor Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Komisaris Besar Polisi Kelana Jaya di Banjarmasin. Komisaris Besar Polisi Kelana Jaya mengungkapkan tim opsional Subdit 1 di Tris Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, pimpinan Kasubit 1 AKB PDD Daniel Siregar, menelusuri dan mengamati sebuah rumah yang dicurigai di Jalan Masjid Jami, Komplek Malkon Temon, Kota Banjarmasin. Jadi hari ini kita melaksanakan preskiris berkaitan dengan hasil lengkap dari Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan terhadap presklusor yang dilakukan oleh saudara inisial N. Hal ini terungkap dari adanya informasi yang kita terima, kemudian kita tindak lanjutin dan kita melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap saudara N di kediamannya, ya, di rumahnya. Kemudian dari hasil pengledahan, ya, dari rumah dan kendaraan yang dimiliki oleh Saudara N ini, kita dari Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menemukan, ya, diduga adanya home industry, ya, yang dilakukan oleh saudara N dengan bahan baku yang kita duka bahan baku pembuatan dari satu-satu, ya. Yang menarik adalah bahwa dari pengungkapan dan pengakuan dari saudara pelaku, bahwa bahan baku ini yang bersangkutan beli dari platform media online, ya. Jadi secara online dibeli, kemudian pelaku juga mempelajari cara menyuling bahan baku ini menjadi sabu-sabu itu dari media sosial, ya, dan media, kita nggak usah sebut lah ya, namanya media sosial saja lah ya, media sosial saja. Ya, dan belajar dari salah satu nabi, ya, salah satu nabi. Pada Kamis malam, petugas menggerbek dan menemukan sejumlah barang bukti, peralatan, dan bahan baku pembuatan sabu-sabu. Di antaranya beberapa jerigen berisi cairan seperti absolut solvent, toluena, aseton, metanol, dan satu toples berisi soda api hingga termometer dan kompol listrik minim. Kepada penyidik, ungkap Komisaris Besar Polisi Kelana Jaya, tersangka NS sudah melakukan percobaan sekali, namun gagal, meski sudah menghasilkan beberapa mililiter hasil dari penyulingan. Saat percobaan produksi kedua, anggota Polda Kalimantan Selatan keburu meringkus tersangka yang berencana memproduksi sabu tersebut. Komisaris Besar Polisi Kelana Jaya juga menyebut pelaku belajar mengolah sabu dari berselancar melalui internet serta informasi dari rekannya seorang mantan narapidana. Sedangkan, seluruh peralatan dan bahan baku dibeli secara daring melalui platform belanja online. Tersangka diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika untuk mempembuatan sabu-sabu sehingga di jarat pasal 129 huruf A Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Demikian update terkini Polda Kalimantan News TV. Saya, Bihudara Ndwi Janti, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.